Apakah boleh pakaian atau baju wanita dicuci dengan wangi-wangian seperti merek M? Atau disetrika dengan wangi-wangian seperti merek K? Maksudnya apakah larangan menggunakan parfum bagi wanita hanya di badan atau hanya di baju yang sedang dipakai saja? Jawabannya adalah yang dilarang itu parfum. Artinya apa? Artinya kalau kita dikatakan memakai parfum maka itu dilarang. Nah sekarang misalnya begini, ketika kita pakai sabun kan ada aromanya itu. Apakah berarti dilarang wanita pakai sabun yang wangi? Jawabannya tidak, karena orang pakai sabun wangi itu tidak dikatakan memakai parfum. Kecuali kalau habis mandi kemudian pakai sabun kemudian keluar rumah seperti dia pakai parfum ya tidak boleh. Tapi kalau sekedar aroma yang sifatnya itu menghilangkan bau yang ada daripada badan, kemudian tidak lama kemudian hilang maka ini masih diperpulihkan. Sama halnya dengan apa namanya pewangi, baju ketika mencuci atau ketika setrika dan semisalnya untuk pelembut. Kalau memang itu bukan parfum, tidak dikatakan sebagai parfum maka tidak termasuk dilarang. Tidak ada enggak orang yang mau kondangan pakai M tadi? Atau pakai, supaya seperti parfum itu kan enggak? Enggak enggak ada, jadi berarti disini belum termasuk dalam kategori parfum. Atau misalnya hand body misalnya, kan ada aromanya itu, boleh enggak itu? Ya kalau dikatakan dia itu pakai parfum sehingga orang menciumnya seperti bau parfum ya enggak boleh. Tapi kalau sekedar aroma saja, yaitu menghilangkan bau yang tidak sedap pada badannya, maka itu dibulihkan. Allahu alam.